Meski keadaan hidupku semakin terasa berat, meski tak ada seorang pun dapat menolongku. Kulayangkan mataku memandang kepadamu, Yesus hanya kau yang sanggup. Meski jalan yang kulalui semakin terasa berat, penuh rintangan dan cobaan tak mampu melangkah. Kulayangkan mataku memandang kepadamu, Yesus hanya kau yang sanggup. Ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup pulihanku. Ku percaya, ku percaya Yesus sanggup. Menolongku, ku percaya Yesus sanggup pulihanku. Ini nyanyian iman kami bersama-sama, kami mau nyatakan di hadapanmu ya Tuhan. Oh kami hanya percaya, dengan iman kami berkata. Meski keadaan hidupku semakin terasa berat, meski tak ada seorang pun dapat menolongku. Kulayangkan mataku memandang kepadamu, Yesus hanya kau yang sanggup. Meski jalan yang kulalui semakin terasa berat, meski jalan yang kulalui semakin terasa berat. Memandang kepadamu, Yesus hanya kau yang sanggup. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya Tuhan Yesus sanggup pulihanku. Tuhan, kami hanya percaya Kepadamu dalam segala jalan kami. Bahkan ketika keadaan kami sangat sulit, sukar, kami tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin ada sahabat worshippers di rumah-rumah yang mengikuti program ini sedang mengalami tekanan yang berat dalam hidupmu. Tuhan tetap setia dan dia Tuhan yang sanggup untuk menolong kita dan sanggup memulihkan segala keadaan kita. Tuhan, inilah nyanyian iman kami. Tuhan terima kasih, terima kasih Tuhan buat kasih setiapmu. Kami katakan kami percaya, Tuhan Yesus sanggup memulihkan setiap kami. Mari nyatakan kami percaya, Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, Tuhan Yesus sanggup menolongku. Ku percaya, ku percaya, Tuhan Yesus sanggup menolongku. Yesus sanggup, Yesus sanggup, Yesus sanggup pulihkan ku. Haleluya, 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 haleluya. Menyembah dalam rohku, mari angkat masing-masing menolongku. Kami katakan kami percaya, ku percaya, ku percaya, ku percaya, Tuhan Yesus sanggup. Kepadamu kami berseru Oh terima kasih Allah Mari buka hatimu dimanapun kau berada Satu tangan taruh di dada Angkat hatimu kepada Tuhan Katakan Ku percaya Ku percaya Tuhan Yesus sanggup Menolongku Ku percaya Ku percaya Yesus sanggup Kulikanku Yesus sanggup Yesus sanggup Pulikanku Yesus sanggup Pulikanku Dengan iman Hababu percaya Pemulihan sedang terjadi Kuasa Tuhan mengalir di tempat dimana kami berada mengikuti program ini Kuasa-Mu mengalir dari tempat tinggi menjama semua sahabat Ku percaya Ku percaya Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan Memberkatiku Aku percaya Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Tuhan ku percaya 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 Amin 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 Seluruh kehidupanku Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Pemulihan ku Aku percaya Tuhan ku ajar Tuhan ku dasyat Tuhan ku percaya Kau turun tangan Kau turun tangan Memberkatiku Aku percaya Aku percaya Tuhan ku ajar Kau turun tangan Memulihkan ku Aku percaya Tuhan ku dasyat Kau turun tangan Pemberkatiku kau turun tangan Kau turun tangan Pemberkatiku kau turun tangan Kau turun tangan Memulihkan Memulihkanku Terima kasih Tuhan Kalau Tuhan turun tangan Memulihkan, menyembuhkan, memberkati kami Maka kami diberkati Kami disembuhkan Kami dipulihkan Terima kasih Tuhan Terima kasih Makasih Tuhan hadiratmu menjama Melawat semua sahabat worshippers Dimanapun kami berada Tuhan terima kasih Sekarang berkati kami dengan firmanmu Firmanmu adalah kebenaran Yang memerdekakan kami Dan jadikanlah kami sesuai dengan firmanmu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Sama-sama katakan amin Amin, amin, amin Haleluya Sahabat worshippers Saya percaya semua Dimanapun sahabat worshippers Berada dikuatkan Tidak menjadi goyah Tapi tetap kuat di dalam Tuhan Apapun yang terjadi dalam hidup kita Saya mau mengajak kita membaca Dari dua korintus fasal yang kelima Dua korintus fasal yang kelima Ayat tujuh sampai ayat yang ke sembilan Demikian firman Tuhan Kita baca dengan keras Sudah bisa melihat di layar Satu, dua, tiga Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Sekali lagi Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Ayat lapan Tetapi hati kami tabah Dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Ayat sembilan Sebab itu juga kami berusaha Baik kami diam di dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Saudara dikasih Tuhan Rasul Paulus mengajarkan Kepada jemaat di korintus Bahwa hidup kita ini adalah hidup karena percaya Bukan karena melihat Saudara dikasih Tuhan Kadang-kadang di tempat orang-orang yang terlalu pandai Cerdas dan sebagainya Orang tidak mengandalkan iman Tapi apa yang mereka lihat Pengalaman dan lain sebagainya Hikmat manusia, kepandaian Saudara dikasih Tuhan Banyak orang berkata gini Kalau gue ada lihat gue baru percaya Kalau ada buktinya baru gue percaya Saudara dikasih Tuhan Tapi firman Tuhan berkata Ayatnya yang jelas Hidup kami ini adalah hidup Karena percaya Bukan karena melihat Saudara dikasih Tuhan Biar kita seperti apa yang dikatakan Ayat ini Kami juga Tuhan Hidup kami adalah hidup Karena percaya Bukan karena melihat Bukan karena melihat Saudara walaupun mungkin apa yang kita lihat Tidak seperti apa yang kita mungkin imani Apa yang kita sedang hadapi Yang kita lihat tidak seperti apa yang sedang mungkin kita hidupi sekarang ini Janji Tuhan yang kita harapkan Belum terjadi Yang kita lihat sekarang mungkin ketidakmungkinan Yang kita lihat sekarang mungkin hal-hal yang buruk Tapi saudara dikasih Tuhan Dengar Kita hidup karena percaya Bukan karena melihat Terus imani Imani Engkau akan lihat Imanmu Apa yang engkau percaya Terjadi dalam hidupmu Karena itu saudara yang dikasih Tuhan Rasul Paulus katakan begini Hati kami itu yang pertama dikatakan tabah Tabah Memang secara manusia ini terlebih suka aku beralih dari tubuh ini Untuk menetap pada Tuhan Rasul Paulus di bagian sebelumnya menjelaskan Ya aku sih lebih suka Ya udah aku kembali ke rumah Tuhan Diangkat dalam kemuliaan Udah Enggak pada tubuh ini Sebab kalau pada tubuh ini Aduh pergumulannya berat Tapi karena itu dia berkata Aku ini tabah Saudara dikasih Tuhan untuk melihat kemenangan terjadi Yang pertama saudara mesti tabah 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 itu adalah ketahanan Saudara tabah itu adalah Insurans untuk saudara tetap terus bertahan Sekalipun goncangan datang Sekalipun apa yang kita lihat Tidak seperti yang kita harapkan Tabah Dalam tubuh manusia jasmani ini Waktu melihat berbagai kelemahan situasi Ya keadaan sekitar kita Kita mungkin bisa jadi lemah Tapi kita mau berkata Saya tetap tabah Kata bahasa Indonesia ini indah Ayat 9 tadi dikatakan Sebab itu juga kami berusaha Yang pertama tadi tabah Tapi yang kedua Berusaha Dikatakan Baik kami diam dalam tubuh ini Maupun kami diam di luarnya Supaya kami berkenan kepadanya Berusaha apa? Berusaha supaya berkenan kepada Tuhan Bukan berusaha dengan Wah ngoyo Lakukan apapun Supaya keinginan kita terwujud Enggak Tabah yang pertama Lalu kita berusaha Untuk tetap berkenan kepada Tuhan Ini penting Berusaha Untuk berkenan kepada Tuhan Nah supaya berkenan kepada Tuhan apa? Saya teringat apa yang dikatakan Di dalam Ibrani 11 Ayat yang ke 6 bagian A Ibrani 11 ayat 6 Berkata begini Tetapi tanpa iman Tidak mungkin orang Berkenan kepada Allah Tanpa iman tidak mungkin Kita berkenan kepada Allah Karena itu tadi ayat di awal berkata Kami hidup karena percaya Bukan karena melihat Orang yang hidup karena percaya Itu adalah orang yang berusaha Untuk selalu hidup berkenan kepada Tuhan Katakan amin Sahabat worshipers Ayo kita mau komitmen Kami ini hidup karena percaya Bukan karena melihat Dan orang yang berdemikian adalah Orang yang tetap teguh dengan iman Dan orang yang tetap teguh dengan iman Inilah yang disebut Orang yang berusaha Untuk berkenan kepada Tuhan Tabah Dan tetap berusaha untuk berkenan Di hadapan Tuhan Yang mau katakan amin Haleluya Walaupun ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Walaupun ku tak dapat berharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Janjikan sekali lagi bersama-sama Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tuntun langkahku Amin Amin Walau ku tak dapat berharap Atas kenyataan Atas kenyataan hidupku Semua rancangan Semua rancangan Semua kenyataan Yang kami harapkan Walaupun mungkin Karena percaya Karena percaya Haleluya Tuhan saat ini Tuhan Yesus terima kasih Terima kasih Tuhan Tuhan terima kasih Kau ada untukku Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Tuhan Yesus terima kasih Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Sekali lagi nyatakan dengan iman Walaupun tak dapat melihat Amin Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tutup langkah Amin Walau ku tak dapat terharap Atas kenyataan hidupku Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Sekali lagi katakan Namun hatiku tetap Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Terima kasih Terima kasih Tuhan Terima kasih Kepada Tuhan 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 terima kasih 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 Terima kasih Hanna buat kesaksiannya Satu lagi Ini saya screencap dari Youtube channel At Nur Leni Wauma Shalom Pastor Welyar Saya Ibu Nur Leni Saya mau menyaksikan kembali Kebaikan Tuhan yang saya alami Minggu lalu Pastor dalam penyembahan Bahwa ada seseorang yang beberapa minggu ini Tidak bisa tidur Sudah minum obat Tapi tidak juga membuatmu tertolong Dan saat ini engkau hanya berserah kepada Tuhan Dan sesungguhnya itu adalah saya Tapi puji Tuhan setelah saya mendengar Worship morning itu Kedua kakinya Saya rasakan Tuhan melawat Mungkin kedua kalinya ya Worship morning itu Kedua kalinya Dan puji Tuhan setelah itu Mulai malam itu dan sampai sekarang Saya sudah bisa menikmati Tidur yang nyenyak Terima kasih banyak Pastor Doa ku kiranya Tuhan pakai lagi Bapak lebih hebat untuk menolong Banyak orang bertemu Tuhan lewat program ini Kalau yang lain ditolong Saya pun akan ditolong Amen Wow Puji Tuhan saya percaya Semua sahabat rushibis dimanapun Kau pasti diberkati Tuhan Haleluya Mari angkat tanganmu Walau ku tak dapat melihat Semua rencanamu Tuhan Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau tutup langkahmu Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Namun hatiku tetap Memandang padamu Kau ada untukku Haleluya Diberkatilah usaha pekerjaanmu Pelayananmu Diberkatilah keluar masukpun dari sekarang Sampai maranata Tuhan sudah datang Untuk kalian kedua Bahkan sampai selama-lamanya Yang percaya diberkati Tuhan Dalam nama Yesus katakan Amen Amin Puji Tuhan sahabat rushibis Ya kalau orang lain ditolong Anda juga pasti ditolong Tuhan Hidup karena percaya Bukan karena melihat Tuhan semua berkati Yang anda tabur Adalah bagian penting Untuk membangkitkan Lebih banyak lagi Sahabat worshippers Di muka bumi ini Tuhan Yesus memberkati Berlipat ganda